Intro Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Hwida Rizky berikut catatan redaksi titik terang peran apif pada kasus WAP Ketopalu. Intro Kasus WAP UANG Ketopalu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 terus berkulir. Dalam sidang lanjutan dengan terdakwa api Firmancha yang merupakan orang kepercayaan Zumi Zola, sembilan saksi dihadirkan jaksa penuntut umum pada sidang tersebut. Intro Bertempat di Ruang Kartika Pengadilan Negeri Tipikor Cambi pada hari Kamis 12 Mei 2022 dipimpin oleh Hakim Ketua Yandri Roni serta dengan Hakim Anggota yakni Yovia Tian dan Hyasinta Manalu lalu turut hadir tiga orang jaksa penuntut umum serta dua orang kuasa hukum terdakwa. Para saksi yang dihadirkan dalam persidangan kali ini yakni Asrul Pandapotan dari Biroh Hukum, Budi Nur Rahman, Alfa Yudi, Evi Syahrul Selaku PNS, Arfan dari Narapidana Lapas Kelas 2 A Jambi, Edi Sucipto sebagai perwakilan dealer mobil, Didi Coa, Mohazir, dan Suryadi sebagai pihak swasta. Di antara sembilan orang saksi yang dihadirkan, lima orang saksi memberikan keterangan langsung di ruang persidangan. Sedangkan empat orang lainnya melalui virtual. Asrul dalam kesaksiannya menerangkan bahwa setelah menjadi gubernur, Zumizola mengumpulkan para kepala dinas yang potensial lalu dikenalkan kepada Apif. Menurutnya dirinya membantu Zumizola sebagai teman saat menggantikan Apif. Tidak ada komunikasi yang belum diselesaikan dan Zumizola juga tidak ada menanyakan kekurangan fee proyek. Kemudian jaksa melanjutkan pertanyaan mengenai aliran dana gratifikasi sebesar 11 miliar rupiah dari Asia yang Asrul mengaku tidak pernah melihat uangnya. Dalam persidangan terungkap fakta terkait miliaran rupiah uang fee proyek yang mana uang tersebut diduga didikmati terdakwa Apifirmanca. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Yandri Roni serta dengan Hakim anggota yakni Yovia Tian dan Hyasinta Manalu dalam persidangan terungkap fakta terkait miliaran rupiah uang fee proyek. Uang tersebut diduga didikmati terdakwa Apifirmanca tahun 2016. Apif selaku orang kepercayaan Zumizola mengumpulkan fee proyek seperti Jovandi Yusman, Andi Putra Wiyajaya alias Andi Kerinci, Harbdono alias Aliang, Kendri Arion alias Akeng, Yusantonius alias Atong, dan kontraktor kakap lainnya. Pada tahap awal, Apif cukup kesulitan mendapatkan fee proyek dari para rekanan tersebut. Ada di antara mereka yang tidak langsung memberikan fee, kemudian Apif mengubah cara penarikan fee proyek dengan sistem fee diambil terlebih dahulu. Asrul Pandapotan Sihotang dalam kesaksiannya mengaku bahwa Apif pernah berbicara terkait pembagian proyek atas sumbangan dana uang ke Tokpalu. Soal fee proyek dirinya tidak begitu tahu, namun dirinya mengakui bahwa Arfan memberikan uang senilai 4 miliar rupiah kepada Apif. Kemudian sekitar bulan Agustus, dirinya ketemu Andi Kerinci. Andi juga berikan fee proyek sebesar 1,5 miliar rupiah dan uang 10.000 USD. Sementara itu, pada keterangan saksi dalam persidangan, disebutkan bahwa terdakwa Apifirmanca turut menikmati fee proyek. Pada sidang lanjutan kasus suap ke Tokpalu RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018, dengan terdakwa Apifirmanca mengagendakan beberapa keterangan saksi. Dalam kesaksiannya, Arfan menyebutkan sekitar 7 miliar rupiah yang ditarik dari proyek senilai 23 hingga 27 miliar rupiah. Hal tersebut tertera dalam BAP tahun 2017 lalu. Jika dihitung potensi fee proyek hanya 7 miliar, sebagian besar fee proyek dinikmati Apif. Saksi Arfan membenarkan hal tersebut. Dirinya mengatakan jika tidak kroyal sama gubernur bisa diperhentikan. Kemudian Jaksa menanyakan saksi muazir terkait BAP nomor 6. Di dalam BAP tersebut disebutkan ada 7 cek kosong untuk Sumi Zola dari IIM. Saksi muazir mengaku tidak tahu untuk apa cek tersebut. Namun hal itu atas permintaan Sumi Zola. Dan ada pesanan billboard di beberapa titik dengan nilai 50 juta rupiah. Iqbal, Cek TV, melaporkan. Sidang lanjutan kasus suap ketok Palu RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 dengan terdakwa mantan Ajudan Sumi Zola, Apifirmansyah kembali digelar di pengadilan tipikor Jambi. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Yandri Roni serta dengan hakim anggota yakni Yovia Tian dan Hyasinta Manalu. Dengan saksi yang dihadirkan dalam persidangan yakni Asrul Pandapotan, dari Biro Hukum Budi Nur Rahman, Alfa Yudi, Evi Syahrul selaku PNS, Arfan dari Narapidana Lapas kelas 2 Acambi, Edi Sucipto sebagai perwakilan dealer mobil, Didi Coa, muazir, dan Suryadi sebagai pihak swasta. Di antara 9 saksi yang dihadirkan, 5 orang saksi memberikan keterangan langsung di ruang persidangan, sedangkan 4 orang lainnya melalui virtual. Nama istri Apifirmansyah disebut-sebut dalam persidangan. Dari BAP diungkap ada pemberian hadiah 1 unit mobil HRV tahun 2016 yang diterima oleh istri terdakwa Apifirmansyah. Mobil tersebut digadang-gadang diberikan oleh Arfan. Soal kendaraan tersebut menjadi pertanyaan bagi penasihat hukum terdakwa Apif, David Fernando, kepada Azrul dan Arfan. Keterangan BAP Azrul tersebut langsung dikonfrotir dengan Arfan. Soal keterangan tersebut dibantah oleh Arfan yang mengikuti sidang secara online melalui virtual. Selain itu terungkap juga soal mobil Alphard yang digunakan oleh Zumi Zola. Saat itu Zola memerlukan mobil operasional dan disiapkan oleh Joe Pandi Yusman alias Asyang. Mobil Alphard itu disiapkan oleh Asyang dengan warna hitam sesuai permintaan Zumi Zola. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!